Hai, golly get ready? Hai, gue Glenn Samuel, gue singer-songwriter Dan hari ini Tepat beberapa hari yang lalu Gue baru habis release single baru judulnya Nona Manis, dan Ya, ini musiknya agak sedikit Bukan agak sedikit sih, lebih ke R&B Tapi I add a little bit Of pop On it, dan ya gue harap Kalian semua bisa enjoy the song Jadi disini gue pengen ngangkat cerita tentang Bagaimana cewek-cewek Yang kulitnya eksotis Coklat, sawah matang Agak sedikit gelap, dimana Mungkin kalau orang Indonesia bilangnya Cewek-cewek manis Hari ke hari, minggu ke minggu Hatiku merekah Saat bersamamu, Hai Nona Jadi, lirik ini tuh Bercerita Memfokuskan Memfokuskan kepada Dimana gue sering bertemu dengan Cewek-cewek manis Ya kan, posisinya disini kan satu orang ya Ketemu dengan si cewek-cewek ini Terus, kok hari ke hari Kok mukanya kok Raut wajahnya Ya kan, posturnya Rambutnya Kulitnya Kok beda dari yang lain Jadi Cewek-cewek yang manis itu tuh Biasanya mereka tuh gak bosen Gak ngebosenin Justru makin hari dilihat Makin hari kelihatan Manisnya Dan gak ngebosenin sama sekali Jadi merekah itu tuh Tentang bagaimana Apa ya Perasaan Perasaan gue tuh Ketika melihat si Nona Manis itu tuh Menjadi berbunga-bunga Menjadi merekah-mekar gitu lah Kau isi lagi hati yang rindu Akan kenyamanan Saat kau ucap Nyong manis beta yang punya Iya kan Ini menceritakan dimana yang tadinya Gue tuh udah putus Dari yang sebelum-sebelumnya nih kan Yang sebelum-sebelumnya tuh senemu Nona Manis ini Terus Nona Manis ini Dia mengisi lah Hari-hari gue yang tadinya kosong Yang tadinya Kelam Dengan Kecantikannya dia Dengan versi terbaik dari diri dia Disitu Apalagi disaat Dia Manggil gue Nyong manis beta yang punya Iya kan Kalau orang timur bilang Pele putus Kalau cewek-cewek timur Udah Atau cewek-cewek yang manis-manis Kalau udah ngomong nyong manis beta yang punya Apalagi itu kan kata-kata Ambon ya Jadi gue ambil lirik itu tuh Sebenernya menggunakan Bahasa Timur Especially karena gue memang Bokap-nyokap gue Ambon Jadi gue ambil roots-rootsnya dari Ambon Nyong manis beta yang punya Jadi Betul-betul Kalau misalkan orang Ambon Cewek-cewek Ambon Kalau manggil pacarnya itu Ya nyong Nyong Jadi kalau Ceweknya Nona Manis Ya cowoknya ya Nyong manis Gitu Jadi ketika dia ngomong Nyong manis beta yang punya Itu Menggambarkan bahwa Betapa Melelehnya Ya kan Cowok timur Kalau dipanggil kayak gitu Ya kan Meledak Cumbu rayu Aku dengan tawa Beri senyuman Yang kudamba Ketika dia senyum itu kan Cewek-cewek Non-nona-nona manis ini Kalau senyum kan Bikin hati tuh Meleleh banget kan Jadi Beda lah Beda rasanya Maksudnya kayak Kan saking manisnya tuh jadi Kita tuh pengen ngeliat dia ketawa terus lah Pengen ngeliat dia ketawa Jadi saking dia Dia sering ketawa tuh Bikin kita makin Terpukau lah gitu Jadi makanya gue tulis Liriknya Cumbu rayu aku dengan tawa Beri senyuman yang kudamba Karena senyumannya Senyumannya si non-nona manis ini Bikin gue tuh makin Sayang dan makin terhanyut Dengan Ale non-nona manis Kau larutkan aku Dalam kisah Sempurna berdua Kau larutkan aku Dalam kisah Sempurna berdua ya Dengan Apa namanya Senyuman manisnya itu Dengan apa yang dilakukan Sehari-hari Bikin Gue tuh makin Makin percaya bahwa Ini kayaknya Jadi ada satu-satunya Gitu Jadi liriknya tuh Kayak Hey nona manis Saya paling manis Ya of course Memuji Memuji si nona manis itu Lirik bahasa Inggrisnya tuh You're the sweetest You're my only sweet The one and only nona Till the sun reviews to go up Jadi Ya masih sama You're the sweetest You're my only sweet Ya of course Kau yang paling manis Satu-satunya yang paling manis The one and only nona Till the sun reviews to go up Nah The one and only nona Till the sun reviews to go up Jadi itu lebih ke kiasan sih sebenernya Kalau di Indonesia kan kan Kayak Satu-satunya nona Mau dari Dari hari ini Sampai nanti Matahari udah gak terbit lagi Ya lo tetap satu-satunya Kayak gitu Jadi di chorus terakhir Sebenernya waktu gue tulis Sebenernya chorus terakhir ini Harusnya ada di chorus dua juga Setelah sudah jadi Itu waktu itu Terus gue ngitung Kayaknya agak sedikit kepanjangan Agak over Jadi liriknya itu seperti Berimajinasilah bersama Berandai tentang masa depan Kau larutkan aku dalam kisah sempurna Berdua bersama Jadi Disitu tuh gue mengajak dia Untuk coba kita berimajinasi Coba kita mikirin yuk Masa depan kita berdua Nanti seperti apa sih Gue yakin sama lo tuh pasti Hidup gue akan lebih sempurna Gitu loh Dari lagu ini sebenernya Selain lagu tentang Mungkin bisa relate sama temen-temen Yang punya pasangan Nonononon manis Tapi disini juga sebenernya Gue pengen ngangkat Isu Tentang Kebanyakan Karena kita berada di Indonesia Standar kecantikan di Indonesia Itu kan memang Cewek yang putih Terus mulus Terus yang kayak rambutnya Yang badannya slim Yang rambutnya Lurus lah Kayak gitu Gue pengen Apa Kasih tau buat temen-temen Yang punya warna kulit Sawal matang Terus agak kecoklatan Kayak gitu-gitu Kalian jangan pernah Berkecil hati Harusnya sih lagu ini Bisa nemenin kalian Untuk lebih percaya diri Bahwa Ada cowok-cowok juga Kayak gue yang Paling sayang Dan paling suka Dan nonononon manis So Untuk gue sendiri Kedepannya Gue sekarang lagi Menyusun EP Mini album Ya Semoga Secepatnya bisa Release Tapi gue akan merilis Beberapa single-single Kedepannya dulu Yang of course Ada di dalam EP tersebut Jadi Buat temen-temen semuanya Tungguin aja Apalagi buat temen-temen Pecerita R&B Soul Pop Dan lain-lainnya Ya I have something Great for you guys Oke buat temen-temen semua Di rumah Jangan lupa untuk Listening to my Latest single Nona Manis Sudah rilis di semua Platform digital music Kesayangan kalian Jadi Go stream now Nona Manis By Glenn Samuel I love you all Bye Sampai jumpa Sampai jumpa